Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Firdos Mx. Kesempatan kali ini saya ingin mengubah sedikit makro penghitung kertas ya potong kertas yang potong kertas ini biasanya kita temukan di aplikasi Playstore. Nah kali ini ada developernya dia bikin untuk khusus CorelDRAW. Oke kita langsung menuju CorelDRAW nya. Di sini sudah ada makronya tinggal load saja kalau nggak bisa loadnya ini klik kemudian open ya dia buka makro managernya kemudian load kemudian open karena saya sudah load di sini nggak perlu lagi load ya. Oke di sini ini loadnya kita tunggu saja oke ini Jack Pro Paper Cup ya ini program kalkulasi potong kertas edisi spesial untuk para jaguan ya ini berbahasa Indonesia karena karyana bangsa dan ini dijalankan di CorelDRAW 2021.5. Oke kita ukurannya bisa di setting ini ukuran kertasnya dan ini ukuran objeknya saya pilih 32,8 ya 32 di sini 48 ini untuk A3 plus nah di sini dirubah objeknya berapa sih 6 kali 2 Oke kita kalkulasi nah kalkulasi dia menghitung ya menghitung Oke ini untuk pola A sama dengan potong kertas yang ada di Android ya kemudian di sini pola B pola C sampai pola yang disediakan di sini ya pola B nah kalau sudah ingin di export ke Corel kita tinggal export Corel ini nah untuk export Corel biasanya pola A sampai pola X ya itu akan ter tercetak di sini ya jadi A, B, C, D, E, F itu A, B, C, D, E, F itu tercetak di Corelnya ini nggak satu nggak bisa pola B saja belum ya ini mungkin masukkan buat buat developernya ya oke langsung kita export ko ke Corel ditunggu saja Hai masih loading dan kita tunggu hasilnya nah itu sudah sudah tercetak A, B, C, D, E, F ya sudah tercetak kalau ini hasilnya ya setiap hasilnya ada kita eksi dulu ini pola A ini pola A, pola B, pola C ada di sini pola D ya sudah tertulis berapa jumlahnya ya support kecuali di sini ya kecuali di sini ya ini Corel X6 saya load nggak bisa ya ini supportnya ke X7 sampai yang atas versi 24 atau 2022 oke ya nggak bisa ya nggak bisa ini jadi hanya berlaku untuk X7 sampai 2022 oke sekian sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen dan untuk mendapatkan informasi terbaru jangan lupa pencet loncengnya oke wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh